Intro Ketua mempesesi Eric Tahir kembali berikan kejelasan soal klub yang tidak mau melepas pemain untuk mengikuti program timnas Indonesia. Menurutnya, pihaknya akan mengajak seluruh pelatih untuk memiliki komitmen melepas pemain ke timnas Indonesia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Eric Tahir mengancam mengusir pelatih tersebut untuk tidak berkarir di sepak bola Indonesia. Selain itu, Eric Tahir juga meminta agar seluruh pelatih klub Liga 1 agar mendukung semua yang menjadi program timnas Indonesia. Sebelumnya, pelepasan pemain yang dilakukan oleh klub ke timnas Indonesia selalu menjadi pelomi. Terbaru saat pemusatan latihan jelang FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina. PSSI dan jajaran pelatih merasa kesal karena ada beberapa pemain yang belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Ketika ada pemanggilan tim nasional, sesuai dengan kesepakatan antara PSSI dan Liga, Mereka wajib merilis pemain. Karena itu harus ada tanda tangan itu. Sehingga kalau pelatih-pelatih yang tidak punya komitmen untuk masa depan sepak bola Indonesia, hanya mencari nafkah di sini, gak usah di sini lagi. Kita tidak mau liganya bagus, tim nasionalnya terpuruk. Jelas Eric Tahir. Laga Pekan Perdana Liga 1 2023-2024 akan dilakoni Persib Bandung dengan menghadapi Madura United. Umum Mokhtar berharap Persib Bandung bisa memulai kompetisi dengan mulus serta meraup 3 poin. Kemenangan di partai pembuka tentunya sangat penting untuk mengangkat moral pemain. Namun Umum Mokhtar juga dalam hati kecilnya merasa cemah. Karena tim sebelumnya dirasa tampil kurang baik dalam laga uji coba. Pada pertandingan melawan PSSI Sleman, tim bermain imbang 1-1 dan cukup kerepotan. Karena itu dia berharap ada peningkatan performa kalah menjamu Madura United. Lawan yang dihadapi juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Madura United merupakan kesebelasan yang harus diwaspadai menurut Umum Mokhtar. Apalagi dengan komposisi pemain yang dimiliki. Baginya setiap lawan harus tetap ditatap dengan serius dan mengarahkan kemampuan terbaik. Umum sendiri mengatakan bahwa kecil kemungkinan dirinya akan mendampingi tim langsung. Karena dia masih dalam proses pemulihan pascar di Landasaki. Namun Umum masih akan tetap berusaha memberikan dorongan bagi Deddy Kusnandar dan kawan-kawan. Mudah-mudahan apapun, udah akan Persib lebih baik. Jadi, walaupun melihat Dio Udi Coba kemarin satu-satu agak waswat. Tapi dengan persiapan jelang pertandingan, mudah-mudahan bisa. Madura bagus. Tetap bagus. Jadi tidak dianggap ente. Tidak boleh melihat perlawanan di bawah si A, si B. Itu tidak boleh. Kita harus melihat lawan kita sangat bagus. Bahwa lawan sangat berat. Jadi tetap lebih semangat. Dan saya selalu kasih motivasi gitu ke pemain. Belum siap. Nanti saja. Paling sebulan lagi. Motivasi. Tetap kasih motivasi ke anak-anak. Nolpon juga. Tapi ya kita lihat situasinya. Jelas Umum Mokta. Teron Delfino menjalani latihan hari kedua di Bandung di Stadion Persib Sidolik pada Rabu kemarin. Sudah sepekan, pemain asal Spanyol itu berlatih dengan Persib Bandung arahan Luis Mia mempersiapkan musim Liga 1 2023. Dia sudah bergabung sebelumnya di training center Persib di Yogyakarta. Teron mengaku dirinya masih butuh waktu untuk mencapai kondisi fisik optimal 100%. Gendati ia enggan terburu-buru. Step by step, kebugarannya terus membaik. Teron harus siap bertanding jika ia ditunjuk pelatih Luis Mia untuk bermain pada laga pertama Liga 1 melawan Madura United. Partai yang akan dimainkan pada minggu. 2 Juli 2023 di Stadion Glora Bandung Lautan Abi. Pemain 32 tahun itu harus berbicara dengan jajaran pelatih mengenai kondisi kesiapannya. Kondisi fisik memang tertinggal dengan pemain lainnya. Namun kian hari ia semakin mengerti apa yang diinginkan pelatih juga rekan-rekannya di Persib Bandung. Saya sudah berada di sini selama hampir 1 pekan. Jadi perlahan kondisi saya dirasakan lebih baik. Tapi saya merasa masih perlu waktu untuk mencapai kondisi fisik yang optimal 100%. Saat ini saya step by step merasa jauh lebih baik. Dan saya harap secepatnya dalam kondisi 100%. Ya tentu saja. Tapi kami harus berbicara dengan jajaran staf pelatih. Pekan ini mereka menanyakan kondisi saya. Karena saya datang belakangan untuk bergabung dengan T. Jadi saya butuh waktu. Dan berbicara lebih lanjut untuk berada dalam kondisi siap. Yang terpenting adalah saya merasa jauh lebih baik di pekan ini. Lebih memahami rekan satu tim. Dan taktik yang diberikan pelatih. Dan saya harap di hari minggu. Saya sudah siap. Jelos Tyron Delvino Sementara itu Tyron Delvino juga menyatakan sudah tidak sabar melakoni pertandingan bersama Persib Bandung. Apalagi dia mengetahui Persib Bandung memiliki supporter yang dikenal fanatik dan juga banyak. Fans Persib Bandung bahkan dipercaya sebagai yang terbanyak di Indonesia. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan Persib Bandung. Sebagai tim dengan basis supporter terbesar. Selain pertandingan Persib, Acapkali menempati rating tertinggi siaran langsung televisi. Fakta lainnya adalah Persib Bandung merupakan tim dengan jumlah follower terbanyak di media sosial Instagram. Tyron Delvino bahkan mengaku sulit percaya ketika dia mendapatkan respon luar biasa dari Boboto. Setelah resmi diumumkan jadi bagian dari squad Persib Bandung. Saat mendapatkan tawaran gabung ke Persib Bandung, Tyron Delvino mengaku sudah diberitahu jika klub yang akan dibelanya itu memiliki supporter yang fanatik dan juga besar. Menurut Tyron Delvino, sangat penting peran supporter bagi sebuah tim untuk mencapai kejayaan. Modal itu yang harus dimaksimalkan oleh Persib Bandung untuk merebut gelar juara ketiga di era Liga Indonesia Setelah musim 1994-1995 dan tahun 2014. Sangat bagus. Sulit dipercaya karena ketika saya resmi bergabung di sini tanggapannya bagus. Di sosial media dan ketika saya tiba. Sebelumnya saya memang sudah tahu bahwa ada banyak fans di sini. Dan ini sangat penting. Support terpenting dalam sepak bola karena mereka mendukung tim. Dan tentunya dengan dukungan itu, kami keluarga Persib bisa meraih sukses. Jelas Tyron Delvino Tiket pertandingan perdana Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 melawan Madura United telah dibuka pada Kamis malam kemarin. Duel Persib kontra Madura United akan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Juli 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Rencananya Pampel Persib menyediakan kuota 28.000 penonton sesuai izin ke polisian. Sama seperti musim lalu, tiket Persib akan dijual 100% online melalui Persib aplikasi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Boboto. Mereka harus melakukan update Persib aplikasi ke versi terbaru untuk pengguna Android 2.10.1 dan iOS 2.20. Setelah Persib aplikasi terinstal dengan versi terbaru, Boboto langsung harus melakukan verifikasi identitas data diri. Mengingat verifikasi data diri membutuhkan waktu 2x24 jam, maka disarankan agar melakukan update dan verifikasi sedini mungkin. Tidak menunggu sampai hamin 1 jelang laga. Pembelian tiket pada tanggal 29 dan 30 Juni akan mendapatkan diskon 20%. Sementara pembelian tiket pada tanggal 1 Juli hanya akan mendapatkan diskon 10%. Mekanisme penukaran e-tiket ke tiket fisik bentuk gelang tampaknya akan kembali diperlakukan. Informasi ini akan segera diupdate kemudian. Kami mengingatkan ke semua Boboto, terlebih komunitas untuk segera melakukan verifikasi data sebelum tiket dibuka. Ini menjadi salah satu syarat utama guna meningkatkan keamanan dan identifikasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya fair hingga pitch invader. Jelas Gabriela Widarmono. Kusai Persib Bandung merilis penjualan tiket laga kontra Madura United. Tidak sedikit Boboto yang memprotes terkait kenaikan harga tiket tersebut. Hal ini terlihat di beberapa unggen fanspek Persib maupun di akun resmi milik Persib Bandung itu sendiri. Klien Isu Kepindan Nikwiba Rumor soal hisranya dua pemain Persib Bandung ke tim lain kembali menyeruah. Adalah Ahmad Jufrianto dan juga Reki Rahayu yang dirumorkan akan bergabung ke Persita Tanggera. Jelang menghadapi kompetisi Liga 1 2023, Ahmad Jufrianto dan juga Reki Rahayu dikabarkan akan hisranya ke tim berjuduk pendekar Cisadani tersebut. Rumor tersebut berkembang bukan tanpa sebat. Pasalnya ada beberapa sinyal yang menunjukkan keduanya akan henggar. Selain perampingan squad, Ahmad Jufrianto dan juga Reki Rahayu juga tidak dilibatkan dalam uji tanding terakhir kontra VSS. Bahkan Juppe dan Reki seperti memberikan sinyal untuk pergi di akun Instagramnya masing-masing. Diputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Diri Cahyuno menjelaskan bahwa timnya akan melakukan perampingan di sisa jendela transfer kali ini. Hanya saja ia belum mendapatkan daftar nama pemain yang akan dipinjamkan oleh jajaran tim pelari. Disinggung soal kode yang sudah disampaikan Reki Rahayu dan juga Juppe. Jadi Cahyuno tidak mau berkomentar banyak. Pasalnya masih banyak kemungkinan yang terjadi di setiap masa jendela transfer. Terima kasih telah menonton!